Aku sih gak penasaran ya, karena aku lihat-lihat Denis Aku penasaran Aku penasaran Aku penasaran Aku penasaran Aku penasaran Seperti ini Aku penasaran Halo sahabat setia, sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada kembali lagi bareng saya di channel ini yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru mengenai alur cerita dan cuplikan trailer beda dari surgamu untuk episode hari ini Nah guys, dalam cuplikan kali ini kita pun dilihatkan adanya seorang Dennis dan juga Sakinah yang saat itu memang mereka sempat curiga dengan sosok Rangga yang kali ini menjadi sosok pria misterius terhadap Sakinah Nampaknya disini mereka pun tidak mau menaruh rasa curiga tersebut dan mereka juga sempat diundang oleh Rangga untuk datang ke rumahnya dan ia juga akan bertemu dengan sosok istri dari Rangga Tentu kedatangan istri dari Rangga ini sangatlah mengejutkan sekali bagi seorang Dennis Karena seperti yang sudah kita ketahui di episode pertama dimana Dennis dan juga Plora telah menjalin hubungan yang sangat begitu sosweet Sehingga namun kali ini guys, tindakan dan kelakuan dari sosok Dennis yang sempat merasa terkejut atas kehadiran sosok Plora yang kali ini berada di depan mukanya Dan dimana Plora sendiri disini telah menjadi sosok istri dari Rangga Namun apakah yang akan terjadi? Seperti yang kita ketahui kalau Rangga memang sengaja mendatangkan Plora di hadapan Dennis agar supaya nantinya disini Plora bisa kembali bersama Dennis Dan tentunya Dennis akan melepaskan Sakinah dan disinilah dimana sebuah titik kelemahan bagi seorang Dennis Upaya dan berusaha dari seorang Rangga untuk merebut Sakinah pun akan sangat mudah dan gampang sekali bisa mendapatkan Sakinah dari tangan Dennis Disini Sakinah yang sempat merayu dan mempuji seorang istri dari Rangga karena nampaknya istri Rangga akan sangat lebih cantik Tentu Dennis pun berkata hal itu membuat Dennis pun tidak akan tergoyah dengan wanita manapun Bahkan kali ini yang memprediksi kalau bina dari surga adalah Sakinah Nah guys tentunya di episode malam ini akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan keulur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini yang langkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputar sinetron bida dari surgamu Di episode malam ini dimana kita pun melihat tadanya seorang Andrew, Namira, dan juga Ibu Hamidah Yang kala itu Andrew pun mungkin mengucapkan kata-kata kasar dan ia pun akan segera menceraikan Namira Setelah apa yang diperlakukan Namira terhadap Danru Disini dimana Namira pun sempat merasa terkejut dan pada akhirnya ia terjatuh pingsan Sehingga Andrew pun membawa Namira ke rumah sakit tersebut untuk melakukan periksa Karena saat ini kandungan dari Sakinah maksud saya Namira sangatlah begitu lemah Kemungkinan besar Namira pun disini mungkin akan segera meninggal dunia Karena Namira pun tidak terselamatkan Di sisi lain juga kita pun melihat adanya sosok Ibu Lauza yang sangat begitu bersedih Karena pada akhirnya Pak Mario yang sangat begitu cemburu Dimana Pak Mario pun tidak mau seranjang lagi bersama Ibu Lauza Karena seperti yang akan kita ketahui ya guys di episode Kemalen Ketika kita mengetahui bahwasannya Namira telah membongkar semua kebusukan Otaupun rahasia besar dari seorang Ibu Lauza tentu membuat Pak Mario pun sangat begitu murka terhadap Ibu Lauza Dimana Namira pun disini sempat menemui Dennis dan juga Sakinah Disana Dennis pun ada Ibu Lauza yang ikut serta hadir di dalam rumah tersebut Dennis pun mengatakan kepada Namira apakah Namira ingin mengetahui dirinya tentang siapa yang kandung dari Sakinah Tentu saja guys telah mengetahui hal tersebut Namun justru Namira mengatakan kepada Dennis ya guys Apakah Dennis juga telah mengetahui siapakah sebenarnya Ibu kandung dari Sakinah Tentu saja hal ini membuat Sakinah dan Ibu Lauza begitu amat sangat panik Mereka berdua ketakutan jika Namira akan membongkar semuanya kepada Dennis Namun lah guys Seperti yang kita ketahui bahwa Namira adalah orang yang cukup nekat ya guys Bahkan ia pun telah berniat untuk menghancurkan Ibu Lauza dan juga Sakinah Pastinya Namira akan mengatakan kepada Dennis bahwa Ibu kandung dari Sakinah sebenarnya adalah Ibu Lauza Hal ini akan membuat Dennis begitu sangat terkejut sekali ya guys Karena ia pun tidak menyangka kalau pada akhirnya Ibu kandung dari seorang Sakinah adalah Ibu Lauza Dan kita pun bisa menggambarkan kalau Dennis dan juga Sakinah itu adalah saudara tiri Bahkan Dennis pun disini tak percaya akan kebenaran tersebut Namun pastinya guys kali ini Dennis justru akan marah ya guys terhadap Sakinah Karena Sakinah yang telah menutupi dan bahkan Sakinah yang telah mengetahui jika Ibu Lauza adalah Ibu kandungnya Namun Sakinah tidak menceritakan hal tersebut kepada Dennis Sehingga membuat Dennis nantinya pun akan sangat marah besar terhadap Sakinah Semua benar-benar guys kali ini keinginan Namira pun tercapai Dimana kehancuran dari seorang kehidupan dari Sakinah dan juga Ibu Lauza tercapai sudah Kini Dennis yang akan marah terhadap Sakinah ya guys atas kebenaran yang terungkap tersebut Pastinya kalian pun akan sangat penasarankan dengan alur dan kisah cerita di episode malam ini Kejahatan dan konflik permasalahan pun sering terjadi dalam rumah tangga antara Dennis dan juga Sakinah Belum juga disini terlihat sosok Rangga yang sudah mengalukan Dimana ia pun mempertemukan kembali antara Dennis dan juga mantan pacarnya dulu yaitu Flora Disini Dennis pun tidak bersangka dan mengejutkan sekali setelah ia mengetahui bahwasannya Flora telah menjadi sah istri dari Rangga Dan apakah ini adalah kerjasama antara Flora dan Rangga untuk supaya bisa merebut kembali dari keinginan mereka masing-masing Sepertinya disini Flora dan Rangga akan berusaha berakting untuk menjadi calon suami istri Namun pada akhirnya mereka pun rahasianya akan segera terbongkar setelah Dennis sudah bisa mengutik dan mencurigai tentang gerak kerik dari Flora dan juga Rangga Hal yang sangat begitu mengejutkan sekali apakah yang akan terjadi dengan Namira Perihal yang cukup sangat menjudutkan kepada Namira membuat Sakina sangat begitu murka Dengan apa yang dikatakan oleh Namira kepada Pak Mario dan juga Ibu Lauza bahwasannya selama ini Sakina pun sudah mengetahui semuanya dan bahkan Sakina juga sempat menyerahsiakan Tentang kebenarannya bahwasannya Pak Haidar adalah ayah kandungnya Namun kali ini Namira yang cukup begitu nekat sehingga Mewiya pun membeberkan semuanya permasalahan tersebut kepada Pak Mario Bahwasannya Ibu kandung dari Sakina adalah Pak Haidar Tertentulah dalam bingkaian dalam konflik suatu perantan dan Yang memang akan terjadi pada episode malam ini seperti yang kita ketahui kalau Namira ini yang sangat sudah begitu nekat untuk menghancurkan Sakina dan juga Ibu Lauza Pastinya kan kalian pun sangat penasaran dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih Terima kasih